selamat menikmati saya Daniel Damani kembali menyapa Tribuners yang menyaksikan tayangan ini pada tayangan Facebook, Youtube dan nantinya akan ada tayangan ulang di Facebook, Youtube, dan Instagram TV pada program Inspirasi Bisnis Tribun Jabar menarik sekali pada bincang-bincang hari ini tentunya di tempat dan di berbagai tempat yang berbeda di tengah pandemi ini kami sudah terhubung dengan tiga orang narasumber yang sangat luar biasa yang akan kita berbincang-bincang dan tentunya tentang hal-hal yang kekinian khususnya di tengah pandemi ini yaitu seputar tanaman hias jadi Inspirasi Bisnis kali ini itu mengangkat tema road to pelatihan budidaya tanaman hias dan bagaimana agar tanaman hias ini bisa menjadi penghasilan tambahan khususnya di tengah pandemi langsung saja kita sapa darah sumber kita ada Ibu Duwina Rosmini selaku Ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat Halo, selamat siang Ibu Dina Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kemudian ada narasumber kita selanjutnya yaitu Ibu Ike Beni Bakhtiar selaku Ketua Bidang Ekonomi ya, Ketua Bidang Ekonomi dan Ketua Pelaksana Acara Pelatihan selamat siang Ibu Ike selamat siang Kang, selamat siang Ibu-Ibu dan kemudian ada Ibu Ianti Budi Ianti ini selaku Ketua Dua Bidang Ekonomi selamat siang Ibu selamat siang semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap produktif dalam beraktifitasnya Ibu amin oke, Trimuders di siang ini sesuai dengan tema yang kita usung yaitu tentang bagaimana pelatihan budidaya dari tanaman hias yang saat ini sedang marak-maraknya dilakukan ada pelatihan, ada pameran tentang tanaman hias dan harganya juga yang cukup fantastis dan tadi sebelum acara dimulai sudah berbincang-bincang dengan ketiga Ibu-Ibu yang sangat luar biasa ini terkait dengan bagaimana saat ini berbagai tanaman-tanaman yang biasa di lingkungan kita ternyata saat ini harganya menjadi sangat bernilai dan tinggi dan bahkan sampai rawan terhadap pencurian gitu Bu Ia Haki karena sangkin mahalnya oke, mungkin saya mau ke Ibu Duina dulu terkait dengan di tahun 2020 hingga 2021 ini di dalam masa pandemi bagaimana peranan dari Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan peran wanita di Jawa Barat ini silahkan Ibu baik terima kasih Pak Kang Daniel ya jadi mungkin saya apa namanya bukan klarifikasi ya maksudnya saya nampaikan bahwa kegiatan Dharma Wanita ini adalah fokusnya pada istri ASN ataupun PNS ASN di pegawai negeri sipil tahun ini sehingga kami memang utamanya adalah difokuskan kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa membuat kita bisa saling bersilaturahmi di antara anggota ini dan memang beberapa kita bisa juga kemudian keluar di kegiatan kita bisa internal dan juga eksternal gitu ya dan kemudian tentunya kegiatan karena di masa pandemi ini sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya ya jadi yang pasti kita tidak bisa leluasa ke lapangan seperti yang biasanya kita bisa lakukan kita bisa berkoordinasi dengan Dharma Wanita di tingkat kabupaten ataupun kota dalam berbagai kegiatan tetapi mungkin saat ini tidak bisa tetapi keuntungannya adalah kita lebih terampil dalam menggunakan peralatan apa namanya teknologi informasi ya seperti itu jadi tahun lalu Alhamdulillah banyak sekali kita mengadakan webinar-webinar pelatihan dalam bidang ekonomi ya pendidikan kemudian sosial budaya yang kemudian jadi bisa lebih banyak pengikut pesertanya karena dilakukan secara virtual dan kemudian juga materinya jadi sangat banyak ya jadi itu mungkin yang terus kita fokuskan dan mudah-mudahan kita bisa terus sebetulnya utamanya adalah kita ingin selalu mendukung semua program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya jadi apapun bidang tersebut apakah bidang dalam pengendalian pandemi COVID ya ataupun yang menyangkut dengan lingkungan ataupun juga dengan pembangunan-pembangunan yang lainnya setidaknya kita para ibu-ibu ini bisa terinformasikan dengan baik ya dengan bekerjasama dengan perangkat-perangkat daerah dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat sehingga kita waktu itu ada webinar tentang apa namanya bagaimana kita menghadapi daerah yang rawan bencana ya jadi kita bekerjasama dengan BNP 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 menanggulan bencana daerah seperti itu dan juga mungkin dengan dinas lingkungan hidup dan juga dengan dinas-dinas lain yang terkait oke ya luar biasa ibu Duwina terkait dengan di masa pandemi masih membahas tentang masa pandemi khususnya di lingkungan Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat apa sebenarnya yang sering menjadi keluhan-keluhan atau masukan-masukan yang diberikan oleh anggota Dharma Wanita ini di tengah pandemi kesulitan-kesulitan seperti apa Bu yang dialam oleh ibu-ibu dari kelompok Dharma Wanita ini silahkan Bu ya baik jadi mungkin cukup tentang keluhannya mungkin agak beragam ya jadi pertama mungkin ada ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih apa namanya di bawah di SD ya kemudian sehingga pada saat sekolah ini harus dari rumah harus jadinya harus terus mendampingi ya anak-anak tersebut ya jadi mungkin dirasakan mungkin menjadi berat beban untuk para ibu-ibu ini gitu ya di sisi lain banyak juga ibu-ibu yang mungkin dia juga harus bekerja kemudian harus juga mendampingi anak yang harus apa namanya harus belajar dari rumah gitu ya dan kemudian juga selain itu mungkin ada beberapa informasi-informasi tentang penyakit-penyakit ataupun tentang apa tentang COVID ini ya jadi pada awal-awal kan informasi itu mungkin tidak begitu jelas ya apa yang harus kita lakukan dan kemudian bagaimana kalau ada seseorang yang sakit dan kemudian bagaimana kita mengatasi kalau ada di lingkungan kita yang kemudian apa namanya dilakukan pembatasan-pembatasan sosial dan seterusnya ya jadi mungkin itu yang hal-hal tersebut yang terus kita bisa diadakan secara rutin webinar-webinar yang bekerja sama kadang-kadang dengan dinas kesehatan ya untuk bisa kita mendapatkan informasi yang lebih jelas ya mungkin kalau sekarang sudah ada tentang apa namanya vaksinasi ya diharapkan semua bisa memahami betul tentang vaksinasi ini sehingga bisa mendukung seluruh program bisa melakukan pencegahan ya mungkin fokusnya sebetulnya disitu ya jadi keluhannya mungkin ya itu mungkin kalau yang banyak didengar adalah keluhan tentang bagaimana mendampingi anak-anak selama belajar di rumah dan informasi terkait dengan apa namanya bagaimana terjadinya COVID-19 seseorang bisa terjangkit atau penularannya dan seterusnya oke baik Ibu artinya bahwa tribunus apa cerita atau Ibu Wakil Gubernur dan mengeluhkan juga bahwa adanya belajar secara daring dari rumah terkait dengan dari inspirasi bisnis saya ingin menyapa juga Ianti Budi Yanti terkait posisi selaku dua bidang yang termawada menjadikan membuat suatu penghasilan di masa ini Ianti saya mau tanya dan diskusi mohon maaf kepada tribunus yang menyaksikan tayangan ini tadi ada gangguan teknis ini salah satu hambatan di tengah pandemi ini adalah si teknologi yang terkadang kita tidak bisa prediksikan mohon maaf kepada Ibu saya tadi mau bertanya kepada Ibu Ianti Budi Yanti ini terkait dengan peluang bisnis yang bisa diterapkan bisa diberikan kepada Ibu-Ibu dari rumah wanita apa berupa peluang bisnis yang bisa dikembangkan silahkan ini yang menarik Kang Daniel sebetulnya pada saat kondisi seperti ini memang kan pandemi ini mengganggu semua kegiatan ekonomi kita salah satunya memang kita harus bisa menghadapi itu tapi juga kita juga harus siap dengan ada peluang-peluang apa nih yang bisa kita gali salah satu dari dampak kita banyak WFH saya juga bekerja saya juga jadi punya kesempatan untuk mengurus rumah lebih banyak mungkin jadi salah satunya yang dulu saya punya hobi bertanam sekarang jadi bisa nih kayaknya banyak di rumah kalau saya lihat mungkin ada sebagian besar ibu-ibu juga pasti punya hobi masing-masing ini yang bisa kita gali apakah mereka senang bertanam senang memasak begitu nah ini menjadi peluang kita untuk tidak hanya sekedar melaksanakan hobi tersebut tapi juga kita bisa ada peluang ekonomi dari situ ini juga kaitannya dengan program dari Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat ya bu bu ketua akhir tahun lalu sebetulnya meluncing toko Dharma Wanita nah ini bisa sebetulnya menjadi alat kita atau menjadi tempat kita untuk berjualan kalau kita senang dengan tanaman kita bisa berjual tanaman kalau kita senang memasak kita juga bisa segala macam menjahit memasak itu kita ada padahnya nah ini juga nanti akan kita launching lagi saya kemarin memang baru awal ya bu ketua ya kita baru awal membuka toko online tersebut ini memang dikhususkan untuk terutama untuk Dharma Wanita dan juga untuk apa kaitannya dengan OPD-OPD di Jawa Barat jadi kalau mereka punya UMKM itu bisa bergabung di toko online kita mungkin itu Kang Daniel oke boleh disampaikan Ibu apa nama toko online yang diberikan dari Dharma Wanita ini dan apakah ini sudah merata di seluruh provinsi Jawa Barat untuk yang kemarin karena kita memang baru launching akhir Desember lalu kita masih tokonya masih toko online Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat Kang ini kita sedang menggodok lagi nama-nama yang lebih mudah untuk di apa untuk di dikenal diingat kita sedang mencari ya Buike ya yang paling menang nah kemarin itu kita sempat satu bulan ya nah itu udah lumayan malah pembelinya itu sampai ke Palembang atau Lampung membeli itu jadi seluruh Indonesia bisa bisa pesan gitu di toko online kita kalau apa yang mengisi tokonya sendiri itu kita juga sampai ke Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat oke seluruh jadi Tribuners yang menyaksikan tayangan ini bahwa Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai inovasi-inovasi secara khusus di bidang ekonomi terkait dengan bagaimana untuk membuka peluang bisnis memberikan pelatihan kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita untuk melihat peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19 saat ini Ibu kalau boleh tahu di toko online tersebut apa saja sebenarnya produk-produk yang dijual dan apa saja produk yang bisa ditawarkan di tempat toko online tersebut silahkan Ibu sebetulnya segala macam Kang jadi apapun itu barangnya ya bisa passion kemudian juga handicraft handicraft gitu tas sepatu itu juga banyak kemudian makanan sampai makanan kue-kue masakan masakan untuk langsung dimakan misalnya itu juga ada sampai apa ya yang paling sampai furniture ya Bu ya ya furniture itu ada jadi makanan yang siap saja sampai yang barang-barang besar itu ada jadi kita memang tahap awal kemarin kita baru apa kita sambil mencoba sistemnya juga jadi kita baru menghubungkan antara produsen dengan konsumen gitu kan jadi modalnya masih pada saat mereka melihat-lihat produknya kemudian si pembeli itu talon pembeli itu bisa langsung menghubungi apa produsennya begitu luar biasa informasi yang kami terima bahwa Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat besok akan menyelenggarakan suatu acara apa sebenarnya itu acaranya seperti apa konsepnya di mana lokasinya mungkin Ibu Ike bisa langsung menjawab halo selamat siang Ibu ya siang Kang ya Ibu Ike kabar yang kami terima bahwa besok pada hari Kamis Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat ini akan menyelenggarakan suatu kegiatan boleh dicelaskan kegiatan apa yang akan dilaksanakan besok itu silahkan Ibu ya selamat siang Kang jadi besok besok itu kami dari bidang ekonomi tentunya bidang ekonomi yang ada di Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan salah satu program kerja kami yaitu pelatihan keterampilan skala rumah tangga dimana kita akan memberikan pelatihan cara bercocok tanam khususnya tanaman hias kepada anggota Dharma Wanita Provinsi gitu Kang ya oke dimana Bu untuk acara ini besok dilaksanakan ya dan seperti apa acaranya acaranya akan dilaksanakan di Gedung Wanita di Gedung Wanita Jalan Riau tapi itu hanya khusus untuk 30 orang maksimal maksimal 30 orang karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini kita tentunya tetap harus melakukan ini ya protokol kesehatan dan kita tetap harus apa namanya membantu pemerintah untuk menekan COVID ini jadi yang ada di ruangan itu mungkin hanya 30 peserta tapi selain itu juga kita hybrid jadi tetap ada online jadi siapapun siapa ini untuk umum juga sih sebetulnya bukan hanya untuk anggota Dharma Wanita jadi siapapun yang ingin mengetahui seperti apa tanaman hias ini bisa ikut besok dalam Zoom Zoom yang nanti akan kita berikan linknya kalau misalnya memang ada yang berminat gitu Kang oke iya jam berapa sih Bu besok acaranya biar ibu besok acaranya jam 9 sampai jam 12 jam 12 nah itu menarik sih kalau buat saya karena nanti yang akan menjadi narasumbernya adalah youtuber dan penggiat tanaman ada ibu Selly Cahaya juga ada pemateri media tanamnya juga ada jadi ibu-ibu akang-akang teteh-teteh yang menyukai tanaman hias yuk gabung ikut di Zoom iya luar biasa itu buat akang-teteh ibu-ibu bapak-bapak ibu yang suka tanaman hias karena tanaman hias ini tidak hanya disukai hanya wanita saja tapi semua jenis kelamin dan trans usia juga sangat-sangat menyukai dari tanaman hias ini menarik terkait dengan pelaksanaan program kerja dharma wanita selain menjadi sebagai pelaksanaan atau realisasi program kerja dharma wanita apa sebenarnya dan mengapa tanaman hias ini menjadi salah satu prioritas yang diberikan untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu besok apa alasannya sekarang ini kita tahu sendiri bahwa masa pandemi ini ibu-ibu itu banyak yang sudah bosan menemani anak-anaknya daring dengan tidak bisa kemana-mana biasanya kita juga bingung apa sih yang akan kita lakukan tanaman hias saat ini memang sedang happening sedang banyak orang yang berminat ke tanaman hias ini makanya kita berpikir tidak ada salahnya kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang khususnya ibu-ibu yang tidak menyukai mungkinnya tidak menyukai tanaman hias untuk menjadi suka untuk menjadi mau bercocok tanam karena memang tidak ada ruginya juga kita tahu kita ahli dalam cocok tanam untuk diri kita sendiri mungkin ya nah tapi dengan tanaman hias itu kita tahu bahwa di sini peluang bisnis peluang mencari tambahan untuk ibu-ibu rumah tangga itu sangat bagus sangat besar sekali dengan yang tadi ibu petua sudah membicarakan bahwa satu daun itu yang dulunya satu pohon harganya mungkin cuma 50 ribu tapi satu daun sekarang itu bisa 150 ribu nah dengan pelatihan besok itu kita menjadi tahu seperti apa sih gitu kan seperti apa kita bisa membudidayakan tanaman hias itu untuk mencari tambahan buat kita sendiri gitu mungkin ya saya sebetulnya tidak suka tanaman bercocok tanam itu saya tidak suka karena memang alasannya adalah tangan saya panas jadi kalau kita bercocok tanam itu tidak pernah tidak pernah jadi tidak pernah berhasil tidak pernah berhasil betul tapi kalau misalnya melihat kemarin saya berbicara dengan arah sumbernya wah menarik juga gitu kan apalagi setelah tahu ini lumayan nih peluang bisnis gitu makanya kita ya sudah lah kita coba yuk tanaman hias ini gitu kan oke luar biasa sekali artinya ibu ike yang tidak menyukai saja melihat suatu peluang apalagi penggiat-penggiat yang sudah lama terjun ini pasti mungkin akan tertarik dengan acara besok ini seperti itu bu ya iya betul oke ya berkait dengan keuntungan-keuntungan apa bu yang bisa nanti diraih oleh yang didapatkan oleh peserta setelah mendapatkan pelatihan di esok hari apa keuntungan-keuntungan jadi kalau menurut saya keuntungannya besar ya karena kita dapat mengetahui ini tanaman hias itu tidak hanya kita menanam oke jadi kita hanya menyiram saja bukan itu tapi kita harus benar-benar besok itu kita akan mengetahui ini tanaman ini cocoknya medianya apa ditanamnya harus seperti apa gitu kan jadi misalnya contoh satu besok itu kita akan belajar bagaimana menanam tanaman dengan turus turus itu apa ya batang mungkinnya batang yang nanti pohonnya itu akan naik ke atas nah besok itu yang akan kita pelajari ada itu jadi itu sangat bermanfaat buat kita khususnya ibu-ibu yang memang menyukai bercocok tanam ini ya tanaman hias ini itu kita harus tahu medianya seperti apa campurannya seperti apa ininya sebesar apa berapa persen berapa persen itu itu yang saya sama sekali gak tahu juga itu seperti apa tapi besok akan tahu seperti apa apa namanya besarannya mungkin ya ya begitu Kang oke oke banyak sekali tribunals keuntungan-keuntungan yang bisa diterima dari ibu-ibu khususnya yang mengikuti acara besok baik secara offline atau berada langsung di lokasi dengan pembatasan maksimal 30 orang tadi karena masih di tengah pandemi dan nanti akan ada secara daring juga ya di fasilitasi dari Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat dan tentunya melalui acara besok banyak sekali keuntungan dan ilmu-ilmu baru yang akan dibagikan untuk ibu-ibu melalui pembicara-pembicara yang tentunya sangat luar biasa besok yang dihadirkan oke baik ibu saya kembali ke ibu Duwina selaku ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat boleh disampaikan apa nih ibu pesan-pesan penyemangat yang bisa ibu sampaikan kepada ibu-ibu Dharma Wanita khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini silahkan ibu tetap semangat tetap mengikuti foto kesehatan dan terus mencari informasi yang benar tentang ini dan mungkin sekarang kita sudah lebih tahu persis kira-kira penyakit ini karakteristiknya sudah bisa mulai melakukan beberapa kegiatan tetapi dengan mengikuti semua aturan atau kesehatan sehingga kegiatan tidak terlalu terhambat tetapi kita masih bisa tetap dilaksanakan dengan sudah tahu persis kira-kira proteksi apa yang harus kita lakukan oke luar biasa terima kasih untuk ibu saya ke ibu Yanti boleh disampaikan pesan apa yang mungkin bisa dibagikan kepada ibu Dharma Wanita di seluruh Provinsi Jawa Barat ini agar khususnya dalam bidang ekonomi banyak yang warga mungkin yang terpuruk dari sisi ekonomi yang bisa disampaikan kepada ibu Dharma Wanita yang ada di Provinsi Jawa Barat agar bisa ditularkan juga kepada ibu-ibu atau warga yang ada di sekitar khususnya dalam bidang ekonomi silahkan ibu ya untuk ibu-ibu seluruh Provinsi Jawa Barat ini kita juga harus tetap produktif ya jadi sambil menjaga kesehatan kita kita juga tetap produktif bukan berarti kita di rumah saja itu tidak apa tidak ngapa-ngapain banyak yang bisa kita kerjakan dan itu juga menjadi peluang ekonomi yang bisa kita kembangkan termasuk juga ini tadi ya webinar-webinar yang banyak pada masa pandemi ini menjadi salah satu peluang kita untuk selalu menang ibu belajar di sekitar mungkin itu kak oke luar biasa saya mau ke ibu ike sebagai ketua bidang ekonomi dharma wanita dan juga sebagai ketua pelaksana acara besok apa bu program yang akan dilaksanakan setelah pelatihan budidaya tanaman setelah besok ini apa dalam waktu dekat cara-acara yang berkaitan dengan penumbuhan ekonomi atau memberikan alternatif kepada ibu-ibu dharma wanita silahkan iya kebetulan bulan Maret mungkin di minggu ketiga kita akan mengadakan tutorial tutorial untuk toko online ini jadi karena kemarin itu sudah dilaksanakan toko online sampai Desember tapi berhubung kita nih ibu-ibu memang kurang terlalu mengenal IT ya jadi mungkin kita akan mengadakan tutorialnya lagi kembali gitu ya untuk mengulang itu tutorialnya di bulan Maret nah di bulan April diharapkan ibu-ibu sudah mengerti sellernya buyernya sudah mengerti juga admin di sini juga sudah lebih paham lagi seperti apa toko online itu jadi April itu diharapkan sebelum puasa mungkin kita sasarannya adalah bulan puasa toko online ini sudah jalan sudah launching lagi gitu gitu kan nah selanjutnya kita mungkin bulan bulan Juni atau Juli kita punya program akan mengadakan pelatihan juga tapi pelatihannya adalah memasak kita akan bekerjasama dengan ya dengan kita belum tahu dengan siapa kita akan bekerjasama nanti mungkin oke luar biasa ibu untuk untuk mengakhiri bisa disampaikan lagi untuk kegiatan besok acara akan dimulai dari jam berapa dan bagaimana caranya untuk mengakses supaya bisa untuk acara secara online silahkan ibu ya Kang Mangga ibu-ibu siapapun adik-adik atau Akang-Akang yang besok akan mengikuti acara pelatihan tanaman hias ini nanti mungkin link zoom akan kita berikan ya ke Akang nanti mungkin Akang akan share itu acaranya dimulai jam 9 sampai jam 12 jadi siapapun yang akan mengikuti acara ini silahkan di rumahnya menyediakan pot mungkinnya pot hanya pot kecil aja cukup dengan medianya media yang dipunyai di rumah seperti apa dan mungkin kalau tidak punya turus itu bisa gagang sapu kata ibu-ibu narasumbernya jadi bisa gagang sapu dipergunakan mungkin hanya itu yang harus dipersiapkan di rumah artinya kesempatan emas ini hanya berlangsung 3 jam besok dan hanya 1 hari betul oke luar biasa betul itu tadi apa yang bisa disampaikan oleh ketiga narasumber yang cukup luar biasa terkait dengan pelatihan budidaya tanaman hias sebagai alternatif penghasilan di masa pandemi dari ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat terima kasih untuk ibu Duwina Rosmini terima kasih untuk ibu Ibu Diantini dan ibu Ike Beni Bhaktia terima kasih untuk waktunya semoga besok acaranya lancar dan sukses amin 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 tetap jaga kesehatan dan maksakan protokol kesehatan ibu terima kasih Kang oke siap sama-sama baik Tribuners demikian bincang-bincang kita pada program inspirasi bisnis bersama Tribun Jabar khususnya kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang luar biasa terkait dengan pelatihan pembudayaan tanaman hias khususnya di tengah pandemi sebagai alternatif pembangkitan ekonomi di tengah pandemi ini tetap jaga kesehatan terapkan protokol kesehatan di tengah pandemi jangan lupa menggunakan masker menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dan satu lagi kurangi mobilitas di tengah pandemi ini jangan lupa untuk yang menyaksikan tayangan ini secara live di akun youtube facebook maupun instagram kita nanti untuk di akun youtube kita jangan lupa untuk like comment and subscribe akun youtube Tribun Jabar Video tetap jaga kesehatan saya Daniel Lamani sampai jumpa pada program berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton